Intro Menghias nasi memang kegiatan yang sangat menarik untuk dilakukan Apalagi kalau kegiatan tersebut dilombakan dan dapat memenangkan hadiahnya Wuuuuh sangat menarik sekali Itulah yang sedang para ibu-ibu ini lakukan di dalam salah satu ruangan di kantor DPV PKS Untibu Mereka bersama kelompoknya masing-masing sedang berlomba menghias nasi kuning Dalam rangka merayakan milar PKS yang ke-19 Berbagai macam kemampuan menghias nasi ditunjukkan oleh para ibu-ibu ini Agar menghasilkan hiasan yang menarik namun memiliki nilai gigi tinggi Bekerjalah, terus bekerja, pantai keadilan sejata, berjuanglah jadi terdapat Hajah Istinisih menyampaikan bahwa hiasan yang menarik bukanlah menjadi parameter utama dalam penilaian para juri Kriteria penilaian itu ada 8 poin Tapi yang menjadi poin utama dari penilaian kami adalah yang pertama modal Modal atau biaya pembuatan nasi kuning maksimal Rp100.000 Kemudian dari sisi rasa Ada kemudian tekstur dari masakan Terutama nasi, warna, kemudian bisi Kreativitas menghias nasi kuning Kemudian kebersihan dan yang terakhir kesesuaian Setelah para peserta selesai menghias nasi kuning Dan juri sudah melakukan proses penilaian Itulah saatnya untuk pengumuman pemenang BKS untuk semua selalu sikap dan siap bekerja BKS yang setia dalam menghampungkan Untuk juara yang ketiga Juara ketiga jatuh kepada DPC Candubaya Mana Candubaya? Dengan nilai 1.285 Kelompok Raudatul Jannah Silahkan perwakilan dari Kelompok Raudatul Jannah Kemudian selanjutnya Selanjutnya Juara T2 Jatuh kepada DPC Ampenan Penang-penang Ampenan dengan nilai 1.290 Kelompok Fatimatu Zahro Nah yang terakhir Deg-degan semua pasti Juara satunya Juara satu Jatuh kepada Kelompok Dari Bela Parang Dengan nilai 1.295 Kelompok Aisyah Dari Mataram Superman PKSTP Melaporkan Klik Like Klik Like Dan Jangan Lupa Subscribe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa